Pemberantasan korupsi atau KPK memperantah bahwa sekjen PDIP Hasto Kristianto ditinggal oleh penyidik di ruang pemeriksaan sampai ketinggian. Hasto sebelumnya diperiksa sebagai saksi dugaan suap mantan kader PDIP Harun Masiku Senin kemarin. Anggota tim menjuru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik meninggalkan Hasto di ruang pemeriksaan ada tujuannya, yakni memberikan kelaluasaan kepada Hasto untuk mencormati BAP-nya. Sebelumnya, Hasto mengaku menjalani pemeriksaan selama 4 jam di lantai 2 gedung merah putih KPK. Namun ia hanya berhadap-hadapan dengan penyidik selama 1 jam setengah. Setelah itu, Hasto ditinggal pergi oleh penyidik dan ketinginan di ruang pemeriksaan. Sekjen PDIP ini juga mengaku sempat berdebat dengan penyidik karena ponsel dan tasnya disita. Sebagai informasi, kasus dugaan suap Harun Masiku masih belum tuntas, karena hingga saat ini yang bersangkutan belum berhasil ditangkap. Harun diduga menyuap pejabat KPU dan Pak Waslu agar memudahkan langkahnya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.